Peserta wajib mencetak kartu peserta dan membawanya saat ujian, dilaksanakan. Eserta wajib membawa dan dapat menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP atau pasport. Peserta wajib membawa alat tulis berupa pensil. Peserta wajib hadir pada titik lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai sesuai sesi dan waktu yang tertera pada kartu peserta. Peserta mengikuti ujian SSUM Pekin sesuai sesi dan waktu yang tertera pada kartu peserta. Peserta wajib duduk sesuai dengan nomor ujian. Peserta dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun. Apabila peserta mengalami pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan prosedur, maka peserta dapat mengajukan aduan kepada Panitia Pusat melalui laman HTTPS, Sapa, Tekin, AC, AIB. Selamat datang peserta SSUM PTKN 2023. Berikut adalah tata cara penggunaan aplikasi SSUM PTKN. Sebelum memulai ujian, pastikan para peserta ujian mematuhi dan memahami tata terdip yang berlaku saat ujian. Peserta dapat memulai login dengan mengisi username menggunakan nomor ujian dan mengisi password dengan tahun, bulan, dan tanggal lahir peserta. Setelah login berhasil, peserta akan diarahkan ke halaman ujian dan kamera pengawas aktif saat itu juga. Berikut tampilan halaman ujian. Bagian sebelah kiri terdapat nama peserta, tempat lokasi ujian, tombol ujian, dan tombol bantuan. Pastikan semuanya sesuai dengan data diri peserta. Ujian terdiri dari 4 indikator, yakni ujian penelaran akademik, penelaran matematika, literasi membaca, dan literasi keislaman. Jika pengawas sudah menyampaikan aktif untuk memulai ujian, namun di halaman ujian peserta, status ujian peserta belum aktif, silakan klik tombol refresh pada halaman ujian. Jika ujian sudah aktif, peserta dapat memulai ujian dari yang pertama, dan tidak bisa mengerjakan secara acak. Klik tombol mulai untuk memulai ujian. Berikut tampilan ujian SSEUM PTKIN 2023. Peserta dapat memilih jawaban yang paling tepat dari 5 jawaban yang tersedia, dan dapat mengganti jawaban yang telah dipilih dengan melalui tombol batalkan jawaban. Peserta dapat kembali ke soal sebelumnya dengan mengklik nomor soal yang terdapat di sebelah kanan. Namun, peserta tidak dapat kembali pada jenis indikator ujian yang sudah diselesaikan sebelumnya. Di bagian sebelah kiri, terdapat tombol mini bantuan yang bisa digunakan peserta untuk menyampaikan beberapa masalah yang terjadi saat melakukan ujian. Peserta harus menunggu jawaban dari pengawas. Jika sudah dijawab oleh pengawas, maka akan muncul notifikasi pada aplikasi. Jika jawaban sudah terisi semua, selanjutnya klik tombol selesai ujian pada kolom sebelah kanan. Selanjutnya, peserta wajib mengisi kolom kosong tersebut dengan tulisan selesai. Lakukan hal tersebut untuk melanjutkan ujian selanjutnya. Peserta tidak dapat menggunakan waktu sisa ujian yang pertama untuk digunakan ke ujian selanjutnya. Jika jawaban telah terisi sempurna, peserta dapat keluar dari halaman ujian melalui tombol lockout yang berada di sebelah pojok kiri bawah. Terima kasih. Selamat mengerjakan ujian SSE UMPTKN 2023.